Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di sisi lain, Lee Sin juga menunjukkan kekuatan yang tangguh sebagai seorang ksatria. Tepat setelah dia menikam dua pedang beratnya yang menyala-nyala ke tanah, Arai Surgawi dilepaskan, mencegat iblis burung di udara. Dia segera menghubungkan gerakan ini dengan tebasan cahaya yang dikombinasikan dengan tebasan menyilang, kombinasi yang langsung membunuh iblis burung. Dengan suara tumpul mayat itu jatuh ke tanah. Selama pertempuran jarak dekat, kekuatan bertarung kedua pasukan pemburu iblis ini sepenuhnya ditampilkan dalam semua aspek. Di sisi pasukan pemburu iblis keempat, Dian Yan, prajurit perisai dari tim, bertugas melindungi Luksi, Yijun dan Bai Xiaomo yang tubuhnya sudah dikelilingi oleh sejumlah besar tanaman merambat, memiliki efisiensi pertahanan tertentu. Dengan duri tajam menyembur keluar tanpa henti, musuh dihentikan. Asasin mereka handausi berkeliaran di sekitarnya, sosoknya yang samar-samar terlihat menggunakan serangan pintar dengan memanfaatkan malam itu, untuk menemukan iblis burung yang terluka dan menghabisi mereka, membidik titik-titik vital untuk membunuh dalam satu pukulan. Saat Li Xin menjaga sekeliling mereka, serangannya sudah menjadi tampilan lengkap dari bakat seorang ksatria pembalasan, meskipun dia bahkan tidak memanggil unikon mawarnya sendiri. Faktanya, karena formasi yang diambil oleh gerbong, kekuatan bertarung unikon mawar akan sangat terhambat, dan lebih jauh lagi, membiarkannya menghemat kekuatannya akan membuatnya memiliki utilitas yang lebih besar pada saat pecah, sama seperti Long Hao Shen tidak memanggil Hao Yue. Di sisi pasukan pemburu iblis kelas prajurit keempat, Bai Xiaomo dan Yi Jun, yang merupakan singkatan dari dua panggilan penyihir murni, adalah orang-orang dengan kekuatan membunuh terbesar. Panggilan botani Bai Xiaomo yang tak henti-hentinya memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar, di atas membatasi musuh. Tumpukan besar uap kuning terus-menerus disalurkan oleh jenis tanaman tertentu, mengakibatkan penurunan kekuatan dan kecepatan iblis burung yang menyerang, memberikan bantuan penting ke sisi kelompok Long Hao Shen. Serangan Yi Jun sebagai penyihir spasial cukup unik, sering melahirkan sinar perak glinting yang aneh, mengganggu lintasan terbang iblis burung, seolah-olah mereka ditarik ke atas atau ke bawah. Ketika tubuh mereka bersentuhan dengan lampu perak ini, gangguan kekerasan akan diprovokasi, dan kadang-kadang, Yi Jun akan melepaskan cahaya keperakan yang sangat besar, mengubah beberapa iblis burung menjadi debu, tidak meninggalkan kerangka di belakang. Di medan perang, serangan yang lebih efektif pastilah yang menggabungkan serangan udara dan terestrial. Setelah formasi spiritual cahaya suci rusak, pihak kamar dagang Moonlight langsung tenggelam ke dalam situasi pasif. Mereka masih bisa bertahan dari serangan iblis berser, tetapi tidak mudah untuk menghadapi iblis burung yang menukik, di bawah perlindungan sihir elang iblis berkepala dua. Masih cukup mudah bagi Long Hao Shen dan kelompoknya untuk menahan serangan ini, tetapi tidak untuk yang lain dari kamar dagang. Di dalam gerbong, mayoritas anggotanya hanyalah orang biasa yang menyimpan senjata. Melawan iblis-iblis ini dari langkah keempat, mereka hanya dibantai secara sepihak. Jika bukan karena kemampuan bertarung yang kuat yang ditunjukkan oleh para penyihir di area tengah, bagian dalam formasi kereta kemungkinan besar akan menjadi gunung mayat dan lautan darah dalam sepersekian detik. Serang, berteriak, Long Hao Shen memimpin dan langsung menyerang ke samping. Keyer berdiri dengan stabil di belakang, membuatnya sedemikian rupa sehingga terlepas dari apakah itu elang iblis berkepala ganda atau iblis burung yang menyerang, tidak ada serangan udara yang menimbulkan ancaman bagi Long Hao Shen. Di bawah serangan iblis burung, jelas bahwa formasi kereta tidak akan bertahan lama. Hanya dengan berkumpul di tengah dan mempertahankan area kecil mereka dapat menahan serangan untuk beberapa waktu. Cincin demi cincin lingkaran cahaya emas meluas keluar dari tubuh Han Yu. Kebetulan dia berada di tengah-tengah dua regu pemburu iblis, jadi bafsihir sistem cahaya ini tidak hanya mengurus pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21, tetapi juga anggota pasukan pemburu iblis kelas 4. Lagi pula, tidak ada ksatria penjaga di pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Ini masih pertama kalinya kedua regu pemburu iblis ini bekerja sama dengan erat, dan selain kemampuan penyembuhan Han Yu berturut-turut menyebabkan kedua regu untuk bersentuhan lebih dekat satu sama lain. Sebagai seorang penyembuh, Luksi sudah bersiap untuk menggunakan sihir restoratifnya, sehingga selama ada masalah yang muncul dari kedua regu, penyembuhannya akan segera dilemparkan. Namun, pertempuran baru saja dimulai dan teman-temannya masih dalam kondisi puncaknya, jadi tentu saja, dia saat ini yang paling santai. Selanjutnya, dia juga punya waktu untuk mengamati situasi pertempuran. Tatapan Luksi hampir terus-menerus mengikuti Long Hao Shen di bagian paling depan. Melihat kinerja pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21, dia tidak bisa tidak memuji mereka dalam hati. Seperti yang diharapkan, ketenaran mengikuti kekuatan. Kemampuan bertarung yang meledak dari Long Hao Shen dan pasukannya adalah sesuatu yang pasti tidak dapat dibandingkan dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Pada saat ini, Keir sudah mengundurkan diri dan menghilang di belakang Long Hao Shen. Saat Long Hao Shen maju ke depan ke paling depan, Wang Yuan Yuan dan Sima Xian menutupi kanan dan kiri. Mereka dengan sempurna menjaga sisi-sisi dengan perisai jiwa ilahi raksasa dan tongkat besar itu, yang memungkinkan Long Hao Shen untuk sepenuhnya menunjukkan kekuatannya dalam keadaan ksatria pembalasannya. Bahkan dengan penglihatannya, Luksi hanya bisa melihat bahwa kedua pedang di tangan Long Hao Shen melambai tanpa henti dan menusuk keluar seperti hujan emas. Iblis burung yang menyelam di depan semuanya berubah menjadi pembantaian, dan tanpa diduga, bahkan tidak ada yang bisa menghalangi kemajuan Long Hao Shen. Dia terus menyerang ke arah target mereka dengan kecepatan konstan. Tanggung jawab pertahanan udara jatuh pada linsin, dan lapisan dan lapisan perisai api bersama dengan oleh mantra Cichen Chin api tanpa henti meletus ke udara. Semua iblis burung semuanya ditembak mundur tanpa kecuali, dan di belakang, Han Yu hanya melepaskan dan mempertahankan kemampuannya. Seluruh tim seperti pedang tajam yang menyerang dan bertahan saat menyerang ke depan. Meskipun koordinasi mereka tidak bisa dikatakan sepenuhnya sempurna, setidaknya tidak ada kesalahan yang terjadi. Di dalam kelompok ini, satu-satunya yang tidak mengambil tindakan adalah gadis yang memegang babi kecil yang lucu di pelukannya, Chen Ying-er. Para komandan pasukan iblis bukanlah orang bodoh, dan sekarang, mereka semua telah menebak langkah besar seperti apa yang Yueye rencanakan untuk dilakukan, bahwa dia berencana untuk menggunakan mantra yang sangat kuat. Dengan demikian, baik lang berkepala ganda dan iblis burung ditujukan terutama padanya. Leng Xiao dengan tenang berdiri di sana, mengangkat tongkat sihir di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Beberapa cahaya berwarna darah terus-menerus melintas dari permata yang tertanam. Setiap kali cahaya merah berdarah menyentuh iblis burung, itu akan segera melenyapkan iblis di udara, sebelum kembali ke wajah Leng Xiao untuk membentuk jejak kemerahan yang samar. Dari gerbong, kabut merah lembut muncul membela mereka dari serangan magis elang iblis berkepala ganda. Ini juga alasan mengapa Yueye tetap dekat dengan gerbong ini, itu sendiri merupakan peralatan yang tangguh. Penyihir kelompok pedagang telah berkumpul di sekitar kereta, menggunakan sihir mereka sendiri untuk membantu Leng Xiao dengan cara terbaik. Tujuan mereka adalah untuk menahan serangan setidaknya untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, selusin tangisan hebat bergema, dan segera setelah itu, lusinan momok biru terang jatuh dari langit seperti meteor. Berdiri di kereta, ekspresi Leng Xiao berubah. Dari tongkat di tangannya, beberapa lusin bola api naik. Tapi siluet biru yang muncul tiba-tiba itu jelas tidak mudah ditangani seperti iblis burung sebiasa. Mereka bergeser dari tanah ke udara, kadang-kadang pecah dengan sinar biru mencolok, secara mengejutkan melarutkan serangan Leng Xiao. Pada saat ini, kelompok Long Haoshan sudah hanya berjarak sekitar 10 meter dari mereka, dan dapat dengan jelas melihat siluet menyerang dari atas. Itu juga setan burung, tapi yang sangat besar. Masing-masing dari mereka memiliki tinggi lebih dari 2,5 meter, memiliki tubuh yang megah dan otot yang mengesankan. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan riak biru yang menghasilkan efek seperti kilat. Tombak panjang di tangan mereka jauh lebih panjang dari iblis burung biasa, dan target mereka justru Leng Xiao dan Yue Ye. Dibandingkan dengan iblis burung sebiasa, ada satu kata perbedaan dalam nama mereka, mereka adalah yang disebut pemimpin iblis burung tetapi kemampuan bertarung mereka sudah mencapai standar langkah ke-6. Di dalam klan Kuli, posisi mereka sama dengan iblis berbilah ganda hijau tua dibandingkan dengan iblis pedang ganda biasa dari klan Zelin. Mereka hanyalah elit sejati dari ras mereka. Selanjutnya, Grand Iblis Burungse bahkan lebih sedikit jumlahnya, memiliki kemampuan mengendalikan petir. Melihat bahwa 12 Grand Iblis Burungse pada langkah ke-6 kultivasi menyerang kereta bersama-sama, tidak heran jika ekspresi Leng Xiao berubah begitu besar. Faktanya, tingkat kultivasinya yang sebenarnya hanya berada di puncak langkah ke-5, dia belum mencapai langkah ke-6. Jika tidak, dia tidak akan berhasil lulus inspeksi aliansi kuil. Apakah kamu berani bertindak melawanku? Leng Xiao berteriak dengan marah dan tiba-tiba, sayap hitam tumbuh dan memanjang dari punggungnya, disertai dengan semburan aura yang tak tertandingi. Bahkan langit di atas kepalanya berubah menjadi merah darah. Kedua mata merah mudanya melepaskan kilatan cahaya merah tua, saat dia memegang tongkat itu dengan kuat di tangannya, dan tiba-tiba terbang, menyambut ke-12 Grand Iblis Burungse itu di udara. Mantra dilantunkan berturut-turut dengan cepat dari mulutnya, saat tongkat di tangannya berubah menjadi bola merah darah. Enam bola dunia merah darah yang sangat besar langsung melesat keluar, meletus dengan cahaya merah tua yang intens. Gemuruh, Langit terlarang, di langit, ledakan dahsyat bergema, dan cincin merah berdarah yang sangat besar meluas dengan Leng Xiao sebagai pusatnya. Kemana-mana cahaya merah tua ini berlalu, terlepas dari apakah itu Grand Iblis Burungse atau Iblis Burung biasa, semua sayap mereka kehilangan kegunaannya. Setiap makhluk yang disentuh cahaya berdarah ini, semuanya kehilangan kemampuan terbang, jatuh seperti batu. Bahkan Leng Xiao tidak luput dari efek teknik, langit terlarang, yang menakutkan, juga jatuh di atap kereta. Iblis Burung biasa langsung jatuh. Mereka menerima kerusakan parah atau langsung meninggal dunia. Tapi Grand Iblis Burungse dari langkah ke-6 awalnya cukup dekat dengan tanah. Saat mereka berjuang di udara, mereka mengendalikan lintasan tubuh mereka dengan kedipan sinar guntur dan kilat yang cemerlang. Metode ini membantu mereka mendarat dengan selamat di tanah, meskipun rencana serangan udara mereka jelas berakhir dengan kegagalan. Grand Iblis Burungse menatap Leng Xiao dengan wajah yang benar-benar ketakutan, tetapi dalam sekejap mereka menyentuh tanah, mereka menembak, mengandalkan kemampuan melompat mereka yang mencengangkan untuk mencapai atap kereta. Pada saat ini, kelompok Long Hao Shen akhirnya mencapai sisi gerbong. Long Hao Shen memandang rekan-rekannya, Keir, ikuti aku. Yang lain, jaga diri kalian si men mungkin. Saat dia berkata begitu, kakinya mengetuk tanah, melompat dengan kekuatan penuh dan naik ke atap kereta juga. Meskipun atap kereta lebar, Leng Xiao dan Yue Ye sudah berdiri di atasnya, dan tidak ada cukup ruang untuk seluruh tim Long Hao Shen. Jika tidak, mereka hanya akan menghambat kekuatan bertarung satu sama lain. Baru saja jatuh kembali ke atap, Leng Xiao melihat pemuda ini tiba-tiba melompat dari bawah, dan melambaikan tongkatnya dengan hampir tanpa ragu-ragu, mengarahkan cahaya merah ke Long Hao Shen. Aku datang untuk membantumu. Sama seperti Long Hao Shen meneriakkan ini dengan keras, pedang roh kudusnya memancarkan cahaya keemasan, dan kekuatan suci yang kuat berkembang darinya. Kilau seperti matahari melintas di udara, secara paksa mengurangi proyektil bola berdarah menjadi serpihan. Itu adalah serangan sinar matahari yang bersinar. Melihat serangan Leng Xiao ditujukan padanya, meskipun Long Hao Shen tidak tahu apa proyektil cahaya berwarna merah darah ini, dia tidak berani ceroboh. Setelah menyatakan ini kepada Leng Xiao, Long Hao Shen menyalakan ujung jari kakinya. Mengayunkan kedua pedangnya dengan kekuatan penuh, dia mengarahkan serangan kedua Grand Iblis Burungs. Dia menggunakan tindakannya untuk membuat hubungan antara musuh-musuhnya dan dirinya sendiri menjadi jelas. Saat-saat serangan cahaya matahari berkilauan, Leng Xiao tidak bisa menahan kerutan alisnya. Baginya, aura atribut cahaya ini menginspirasi kebencian, tetapi dia mengakui pada saat ini status Long Hao Shen sebagai sekutu. Atribut cahaya adalah tabu terbesar bagi Iblis, dan tidak ada Iblis yang bisa menggunakan kemampuan atribut cahaya. Oleh karena itu, pemuda ini jelas bukan pihak lawan. Dan betapa tampannya dia, Pada sepersekian detik Long Hao Shen berbalik, Leng Xiao tidak bisa melawan pikiran ini. Siluet hitam yang tampak ilusi tiba-tiba muncul di belakang punggung Long Hao Shen, matanya kebetulan bertemu dengan mata Leng Xiao. Bahkan dengan garis keturunannya yang tangguh, pada detik tatapan sedingin es ini bertemu dengannya, Leng Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan menggigil dingin mengalir di tulang punggungnya. Kedua Green Iblis Burungs yang ditargetkan mengacungkan tombak mereka dan mengirim dua petir ke arah Long Hao Shen. Mereka menerkam dengan kekerasan besar dan membidik langsung ke Long Hao Shen. Efek dari teknik langit terlarang sepertinya sudah hilang. Membuka sayap mereka, mereka menunjukkan sekali lagi keunggulan udara mereka. Dang, dang. Dua suara ledakan terdengar. Di atap kereta, Long Hao Shen tidak bergerak sedikit pun, secara mengejutkan memblokir serangan dua Green Iblis Burungs ini. Selanjutnya, mereka langsung didorong ke belakang, dan aura yang intens diaktifkan di tubuh Long Hao Shen. Bola cahaya keemasan melesat keluar dari dada Long Hao Shen dan membuka empat sayap kecil. Itu melakukan gerakan membalik ke belakang, sampai melayang di atas bahu Long Hao Shen. Keempat sayap itu mengepak pelan, menjaga sosok itu tetap mengambang, dan nyanyian merdu bergema dengan kecepatan tinggi. Peri cahaya, Yating, melayang di atas bahu Long Hao Shen, mata Yating yang mulia dan suci dipenuhi dengan fluktuasi emas yang dalam dan lembut. Kehadirannya menambahkan lapisan rona emas ke tubuh Long Hao Shen. Faktanya, Yating tidak sama dengan peri unsur yang belum berevolusi. Dalam proses penggabungannya dengan Long Hao Shen, peri elemen cahaya itu telah berevolusi dua kali. Setiap kali peri unsur berevolusi, itu akan mendapatkan manfaat penting. Dia tidak hanya mampu memberikan dukungan di luar pertempuran, tetapi kekuatan bantuannya selama pertempuran juga sangat besar. Dalam hal klasifikasi tungku spiritual, dia dianggap sebagai kompor spiritual tipe pendukung murni. Jadi, dalam sepersekian detik Yating melayang di atas bahu Long Hao Shen, dia segera merasakan pemulihan energi spiritualnya meningkat setidaknya dua kali lipat. Selain itu, semua keterampilan yang dia gunakan secara otomatis akan memiliki tingkat dukungan yang hebat. Di permukaan tubuhnya, api suci yang tidak jelas muncul, meningkatkan kekuatan ofensif dan defensifnya secara substansial. Kemampuan yang akan dia gunakan jika waktu persiapan mereka dipotong setidaknya sepertiga. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen bekerja sama dengan Yating dalam pertempuran, jadi dia masih merasa sangat asing dengan kekuatannya. Tapi dia tidak menyangka bantuan yang diberikan Yating padanya begitu hebat. Meskipun demikian, sebagai putra cahaya dan seseorang yang melampaui kebanyakan orang dalam hal kapasitas mental, tubuhnya beradaptasi dengan perubahan ini dengan kecepatan kilat. Tepat setelah dua grain iblis burungs diblokir secara berurutan oleh obstruksi ilahi yang terkait dengan Long Hao Shen, dia segera menindaklanjuti dengan tebasan menyilang, serta amplifikasi sesaat peri elemen Yating. Ukulan ini dipenuhi dengan kekuatan yang mencengangkan, secara tak terduga mendorong dua grain iblis burungs lebih dari 10 meter ke belakang. Pada saat ini, Long Hao Shen tidak perlu memikirkan perlindungan rekan-rekannya, jadi kekuatan bertarungnya sepenuhnya terfokus pada serangan. Dua cahaya putih muncul dari dadanya, menarik dua grain iblis burungs yang membidik Yueye ke arahnya. Itu adalah kekuatan daya menarik lawan tungku spiritual suci. Selanjutnya, pedang roh kudusnya tiba-tiba berubah menjadi putih menyala saat dia menyiapkan pedang suci. Bahkan dengan bantuan Yating, dia masih tidak dapat menggunakan kemampuan ofensif yang tangguh seperti pedang suci tanpa persiapan. Namun tidak boleh dilupakan bahwa Long Hao Shen masih memiliki skill rahasia barunya yang berasal dari kuil asasin, raise flowers into trees. Pedang suci dilepaskan, dikombinasikan dengan duri cahaya lainnya. Tepat pada sepersekian detik Long Hao Shen menyelesaikan duri cahaya ini, mantra pertama Yating telah selesai. Duri cahaya yang meletus dari pedang roh kudusnya berwarna putih murni dan suci, diwarnai dengan emas. Dan pedang roh kudus segera dipenuhi dengan kilau merah keemasan yang kaya, tepatnya sesuai dengan api sinar mataharinya. Di masa lalu, Long Hao Shen sudah bisa menggunakan kemampuan semacam ini, tetapi itu akan datang dengan konsumsi energi spiritual yang sangat besar serta waktu persiapan yang lama. Oleh karena itu, perlu digunakan dengan waktu yang tepat. Tetapi sekarang, tidak hanya kekuatannya yang meningkat, tetapi dia juga mendapat bantuan Yating, membuatnya secara tak terduga dapat melancarkan serangan yang begitu kuat dengan cukup mudah. Bang, Bang, di depan aura suci yang begitu kuat, meskipun tingkat kultifasi kedua Grand Iblis Burung secukup besar, mereka masih tidak dapat menghindari kerusakan dari serangan langsungnya. Selanjutnya, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka, keduanya cukup sengsara. Tubuh mereka didorong 20 meter ke belakang dan terinfeksi oleh sihir api. Menangis dengan sedih, mereka dengan gila-gilaan mencoba memadamkan api, dan untuk sementara tidak lagi menjadi ancaman bagi Long Hao Shen dan yang lainnya. Kaman bagi Long Hao Shen, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!